Al-Ikhlasu Yang kedua Berbuat kasih sayang Kepada hewan Yang akan disembelih Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Orang-orang yang Menyayangi Maka akan disayangi oleh Yang Maha Rahman Yang Maha Penyayang Itu Allah SWT Irhamu Kasih sayangilah Apa yang di bumi Akan disayangi Yang di langit Kemudian Poin yang ketiga Berbuat ihsan Di dalam Menyembelih Hewan kurban Sebagaimana Rasulullah SAW Beliau bersabda Inna Allah Sesungguhnya Allah SWT Katabal ihsan Mewajibkan berbuat baik Terhadap segala sesuatu Maka ketika Kalian Membunuh dengan hak Kisos Maka Berbuatlah ihsan Dalam proses Membunuhnya Dan ketika Kalian Menyembelih Maka berbuat ihsan Berbuat baik Dalam proses Penyembelihan Walyuhidda Kita menajamkan Pisau Pisau Diusahakan Jauh dari Hewan kurban Kemudian Ketika Kita membawa Hewan kurban Ketempat penyembelihan Diusahakan Kita membawanya Dengan baik Dan ketika Kita Menyembelih Hewan kurban Diusahakan Hewan Yang Berikutnya Yang akan disembelih Itu mereka Tidak melihat Kawannya Yang akan disembelih Empat Menghadapkan Hewan kurban Ke arah Qiblat Baik Hewannya Ataupun Penyembelihnya Menghadap Qiblat Bagaimana Ibnu Umar Beliau Tidak Menyukai Tidak Mau Memakan Hewan Sembelihan Yang Tidak Dihadapkan Ke Qiblat Poin yang kelima Meletakkan Salah satu Kelapak kaki Ke Hewan Kemudian Keenam Atas Miatu Yaitu Mengucapkan Bismillah Ketika Proses Menyembelih Dengan berkata Bismillah Allahu Akbar Hadha Minka Kemudian Baru Menyembelihnya Ketika Kita Menyembelih Untuk Orang lain Maka Dikanti Redaksinya Allahumma Hadha Minka Walaka Allahumma Takobbal Min Disebutkan Qunan Poin yang Terakhir Yaitu Poin yang ketujuh Tidak Menyembelih Dengan Zufur Kuku Atau Sin Taring Atau Benda-benda Yang Tumpul Karena itu Akan Menyakitkan Hewan Yang akan Kita Sembelih Menyembelih 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 Jaiah Menyembelih 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 Into